Halo, kita lanjutkan lagi episode Coding Java Gampang. Ada pertanyaan yang sering muncul di berbagai forum di internet, yaitu saya ingin belajar bahasa pemrograman Java, PHP, C Sharp, dan lain-lain. Bagaimana cara yang paling cepat dan mudah untuk menguasai bahasa pemrograman tersebut? Nah, jawabannya adalah yang paling gampang, kita harus mencoba membuat aplikasi. Dengan membuat aplikasi, kita akan belajar banyak hal, yaitu yang pertama tentu saja kita akan belajar tentang sintaks bahasa pemrograman yang ingin kita pelajari. Kemudian, kita juga akan belajar cara menerjemahkan ide-ide kita tersebut menjadi aplikasi. Kemudian, kita akan belajar juga bagaimana cara membagi aplikasi yang besar menjadi modul-modul yang kecil. Tujuannya supaya kita bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Nah, kemudian setelah dibagi menjadi modul, kita juga akan belajar bagaimana cara menggabungkan modul-modul tersebut supaya dia bisa bekerja sama dengan baik sehingga membentuk aplikasi yang lebih besar. Nah, kemudian juga kita akan belajar bagaimana caranya dari kasus atau dari suatu requirement itu kita terjemahkan menjadi baris-baris kode program. Jadi, banyak orang yang bertanya di internet, saya punya studi kasus seperti ini, soalnya seperti ini, bagaimana kode programnya? Nah, tentunya ini butuh banyak latihan supaya kita bisa mengubah cerita atau narasi tersebut menjadi kode program. Ada beberapa tahapan yang kita harus kerjakan dalam membuat aplikasi. Kalau kita membuat aplikasi di perusahaan, aplikasinya akan digunakan oleh klien, biasanya ada proses komersil dan proses legal yang mendahului pembuatan aplikasi. Jadi, nanti salesnya atau marketingnya akan diskusi dengan klien, kemudian membahas aplikasi apa yang akan dibuat, berapa lama, biayanya berapa, dan apa saja yang akan dikerjakan, dan sebagainya. Nah, ini proses ini akan berlangsung selama beberapa waktu, negosiasi, dan lain-lain, meminta persetujuan atasan, sampai akhirnya proyeknya dinyatakan deal atau akan dijalankan. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk ke fase requirement. Nah, di requirement ini ada orang dari pihak pembuat aplikasi, biasanya namanya adalah business analyst, dia akan bertemu dengan user yang akan menggunakan aplikasi. Di situ dia akan membahas seperti apa fitur aplikasi yang akan dibuat. Nah, setelah requirementnya didapatkan semua, kemudian nanti ada lagi software architect atau sistem analis, dia akan menganalisa kebutuhan fitur-fitur yang akan dibuat, dan membuat desain aplikasi yang akan dibuat. Nah, dengan membuat desain ini, jadi diharapkan nanti codingnya akan optimal, dan dia akan, aplikasi yang dibuat akan siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi selama dia digunakan nantinya. Nah, biasanya proses desain ini nanti akan menghasilkan skema database, kemudian kelas diagram, kalau kita bikinnya dengan menggunakan OOP, dan juga kita akan melakukan pemilihan teknologi nanti pada fase desain. Kita mau pakai bahasa pemrograman apa, platformnya apa, kemudian library-nya apa, framework-nya apa, nah itu nanti akan ditentukan pada fase desain. Nah, setelah desain, barulah kita masuk ke coding, atau lebih umum disebutnya construction, karena dalam fase construction ini, selain coding, nanti juga ada internal testing dan pembuatan user manual. Nah, setelah itu, akan diserahkan ke usernya untuk dilakukan user acceptance test, jadi usernya langsung yang melakukan testing, dan dia nanti akan menyatakan bahwa aplikasi kita sudah layak untuk digunakan di production. Nah, setelah itu, nanti akan ada proses yang namanya provisioning atau deployment. Nah, di sini, si klien nanti akan menyiapkan infrastruktur tempat aplikasi kita akan dijalankan. Nanti dia akan beli server, kemudian menyiapkan data center, kemudian nanti menyediakan koneksi internet, firewall, dan sebagainya, sehingga aplikasi kita bisa bekerja dengan baik. Nah, setelah itu, barulah aplikasi kita berjalan di lingkungan production, digunakan oleh user, mengelola proses bisnis, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau aplikasi kita benar-benar bermanfaat dan dipakai, ini nanti tidak berhenti sampai di sini prosesnya. Jadi nanti beberapa bulan kemudian biasanya akan ada perubahan, baik itu penambahan fitur, atau mungkin proses bisnisnya berubah, sehingga kita harus menyesuaikan aplikasi yang kita sudah buat tadi. Jadi, aplikasi yang production, yang benar-benar digunakan orang, itu tidak selesai sampai di coding, tapi nanti juga ada fase-fase maintenance di belakangnya. Satu hal lagi yang sering juga ditanyakan orang adalah mengenai dokumentasi project biasanya. Apakah kita perlu membuat dokumentasi requirement, apakah kita perlu membuat dokumentasi design, apakah kita perlu membuat dokumen testing, dan sebagainya. Ini, kalau di dunia project management, ini kita sebut dengan istilah seremoni. Jadi, dalam suatu project, itu ada seremoni yang dilakukan. Nah, seremoni ini nanti berbeda-beda, tergantung dari beberapa hal. Misalnya, ukuran project. Kalau misalnya projectnya kecil, mungkin satu atau dua layar saja, satu-dua screen, tabelnya hanya satu atau dua, ya mungkin kita tidak perlu membuat dokumentasi yang 300 halaman. Tapi, misalnya aplikasinya besar, kita bikin modul accounting, bikin modul purchasing, bikin modul payroll, pajak, dan sebagainya, tentu kita butuh dokumentasi yang yang lebih detail. Kenapa? Karena, biasanya di project besar, yang mengerjakan orangnya juga ada banyak. Nah, masing-masing orang tentu perlu berkomunikasi untuk menjelaskan maksudnya. Jadi, nanti si user akan menjelaskan kebutuhannya ke bisnis analis, kemudian bisnis analis akan menjelaskan ke desainer, desainer menjelaskan lagi ke programmer, dan seterusnya. Nah, kalau tidak ditulis, nanti jadinya akan cerita sambung-bersambung. Jadi, si user cerita ke bisnis analis, bisnis analis cerita lagi. Nah, kalau suatu saat terjadi pergantian orang, misalnya usernya ternyata resign, atau mungkin dia cuti melahirkan 3 bulan, gitu ya. Nah, tentunya ini harus diceritakan ulang oleh user yang lain. Nah, ini kalau tidak ada dokumen tentunya akan kacau. Nah, demikian juga misalnya, bisnis analis sudah menjelaskan ke software desainer. Ternyata software desainernya resign, digantikan oleh orang yang baru. Nah, tentunya di sini kalau tidak ada dokumentasinya, si bisnis analis harus mengulang lagi penjelasannya kepada orang yang baru masuk tersebut. Iya, kalau cuma 1-2 fitur. Kalau fiturnya misalnya ada 20, ya tentu capek dia jelaskan. Mungkin butuh 2 atau 3 hari untuk menjelaskan aplikasi yang akan dibuat. Jadi, seremoni atau dokumentasi yang dibuat dalam suatu proyek sangat tergantung dari skala proyeknya dan jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Seremoni untuk proyek kecil, yang misalnya durasinya hanya 1 bulan, 2 bulan, programmernya cuma 3. Tentunya akan sangat berbeda dengan proyek yang durasinya 1 tahun, programmernya 100, bisnis analisnya 5, dan desainernya misalnya ada 7. Itu tentunya akan sangat berbeda dalam mengelola dokumentasi dan seremoni proyeknya. Nah, agar belajarnya lebih konkret, kita di sini akan menggunakan studi kasus. Jadi, dalam episode ini dan beberapa episode ke depan, kita akan membuat suatu aplikasi sehingga kita akan melihat prosesnya secara nyata. Mulai dari requirement, kemudian desain, kemudian coding, sampai akhirnya aplikasinya selesai. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan pemirsa yang berbeda-beda, ada yang masih pemula, baru belajar Java, ada juga yang sudah bisa Java, sedang belajar framework, dan sebagainya, kita mungkin nanti akan membuat 2 versi. Jadi, aplikasi yang sama, kita akan bikin versi tanpa framework, jadi kita akan murni coding dengan menggunakan apa yang disediakan Java. Kemudian versi kedua, kita akan buat menggunakan framework. Nah, di sini nanti kita akan lihat perbedaan implementasinya, lebih cepat mana, lebih produktif mana, dan lebih mudah mana antara yang manual tanpa framework dan yang menggunakan framework. Sebagai programmer, biasanya kita menganggap bahwa kegiatan coding merupakan satu-satunya hal yang penting dalam proses pembuatan software. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dalam proyek yang besar, itu kegiatan coding biasanya hanya memakan antara 30-40% dari keseluruhan effort. Sisanya, ya, kegiatan requirement, kegiatan testing, kemudian project management, meeting, dan sebagainya. Jadi, dari keseluruhan proyek, tidak sampai separuhnya yang dialokasikan untuk kegiatan coding. Jadi, dengan fenomena seperti ini, ya, kita sebagai programmer hendaknya tahu diri dan lebih menghormati role-role lain dalam software development seperti project manager, bisnis analis, kemudian tester, dan juga sistem administrator yang bertugas menginstall aplikasi. Agar belajarnya lebih real, kita akan membuat aplikasi betulan. Aplikasi ini merupakan request dari teman saya. Teman saya ini bekerja di perusahaan yang menyediakan training bagi perusahaan. Jadi, ada perusahaan, dia ingin karyawannya mendapatkan training dengan materi tertentu, misalnya, manajemen, atau leadership, atau skill-skill yang lainnya. Nah, perusahaan ini kemudian datang ke tempat teman saya ini, dia mendaftarkan karyawannya, misalnya, dua orang atau tiga orang untuk mengikuti training yang diselenggarakan oleh teman saya tersebut. Nah, aplikasi yang akan kita buat harus bisa mencatat peserta-peserta yang mendaftar. kemudian setelah dimasukkan ke dalam aplikasi data peserta tersebut, kita akan buatkan kelasnya. Jadi, bisa jadi satu perusahaan mengirim beberapa peserta untuk mengikuti beberapa training yang berbeda-beda. Misalnya, tiga orang ikut manajemen, tiga orang ikut leadership, tiga orang ikut negosiasi, dan sebagainya. Kemudian, dari sini, tentunya aplikasi kita harus bisa membuatkan kelas. Jadi, suatu kelas itu nanti ada tanggal mulainya dan tanggal selesainya. Kelas ini siapa saja pesertanya, siapa instrukturnya, kapan mulainya, dan kapan selesainya. Kemudian, dari setelah jadi kelas, ada kebutuhan untuk mencetak daftar absen. Jadi, kita harus bisa mencetak lembar-lembar absen sesuai dengan jumlah hari atau jumlah durasi dari pelatihan tersebut. Kemudian, kita juga harus bisa mencetak papan nama. Papan nama ini ada dua. Yang pertama, untuk diletakkan di meja. Yang kedua, untuk dipasang di baju masing-masing peserta. Kemudian, terakhir, setelah trainingnya selesai dilaksanakan, aplikasi kita juga harus bisa menyediakan fitur pencetakan sertifikat. Jadi, untuk masing-masing peserta, nanti kita akan cetak sertifikatnya. Di dalam sertifikat nanti ada keterangan training apa yang dia ikuti, kemudian materinya apa, mulainya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Nah, ini adalah beberapa fitur dasar atau fitur awal yang diminta oleh teman saya tersebut. Bisa jadi, nanti setelah dia pakai beberapa bulan, dia akan minta fitur-fitur tambahan seperti misalnya testing, jadi pesertanya bisa mengikuti ujian di aplikasi kita atau juga misalnya ada mengenai payment, jadi untuk mencatat proses pembayaran dan sebagainya. Tapi untuk fase pertama ini, untuk tahap pertama, fiturnya cukup registrasi peserta, kemudian mencetak absen, mencetak papan nama, dan mencetak sertifikat. selanjutnya, setelah kita punya daftar fitur ini, kita akan lanjut membuat UI mockup atau prototipe tampilan. Nah, di sini dalam proses pembuatan ini, kita biasanya akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang aplikasi yang akan kita buat. Oke, kita sudah mendapatkan daftar fitur, yaitu registrasi institusi, registrasi peserta, membuat kelas, cetak absensi, cetak papan nama, di dada dan di meja, kemudian cetak sertifikat. Setelah itu, kita juga tambahkan satu fitur, export-import data peserta, jadi kalau ada kebutuhan untuk mengkonversi data dari aplikasi kita ke dalam format Excel atau CSV, kita akan sediakan fiturnya. Nah, dari fitur-fitur ini, kita akan membuat UI mockup atau prototype tampilan. Prototype tampilan ini, kita harus buat dengan semudah mungkin, supaya nanti bisa mengakomodasi perubahan-perubahan yang diminta oleh user. Jadi, setelah kita buat, ini akan kita presentasikan ke user dan dilihat apa komentarnya. Kalau misalnya ada perubahan, ya kita revisi. Kita tidak membuat ini dengan bahasa pemrograman supaya effortnya tidak terlalu besar. Jadi, kalau kita coding, tentunya susah nanti banyak errornya. Jadi, kita pilih aplikasi yang mudah dan cepat untuk membuat tampilan. Yang biasa kita gunakan aplikasinya namanya adalah Pencil. Websitenya di sini, Pencil Evolus VN. Ini dia websitenya. Kemudian di sini saya jalankan aplikasinya. Saya sudah install. Nah, dia muncul seperti ini. Kita kembali ke daftar fitur. Kita akan buat registrasi institusi. Jadi, di sini kita ganti namanya registrasi institusi. Oke. Nah, di sini kita gunakan saja, kalau saya biasanya menggunakan yang sketchy. Jadi, supaya jelas bahwa ini hanya UI mockup. Tidak dikira aplikasi yang sudah jadi. Kalau dikira aplikasi yang sudah jadi, nanti dari klien akan ada ekspektasi bahwa aplikasinya hampir selesai. Jadi, nanti setelah kita demokan UI mockup, nanti dia bilang, wah, ini kan sudah selesai. Ayo, minggu depan kita testing. Padahal belum jadi apa-apa. Nah, jadi di sini kita menggunakan sketchy. Sketchy ini dia seperti tulisan tangan. Jadi, terlihat bahwa ini aplikasi memang belum dibuat. Baru coret-coretan saja. Di sini kita buat misalnya judulnya ya. Seperti ini. kita besarkan font-nya. Nah, kemudian di sini kita buatkan tampilan font-nya. satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat mockup jangan dikosongkan ya field-field-nya. jadi kalau di sini ada field ini kita berikan isinya supaya ada gambaran apa nanti isinya. Apakah dia text atau dia numerik atau yang lainnya. dikosongkan yang membuat dikosongkan Oke, ini adalah form registrasi institusi, selanjutnya kita buat daftar institusi. Oke, ini adalah form registrasi institusi. Terima kasih. 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 Dan proses pembuatan UI mockup ini sampai semua screen yang ada di dalam daftar fitur ini terpenuhi. Jadi sampai semuanya kita buatkan screennya. Nah nanti bisa jadi selama kita membuat ini ada penambahan atau pengurangan atau perubahan terhadap daftar fitur. Itu adalah hal yang biasa saja ya kita tinggal akomodasi saja di UI mockup kita. Nah selanjutnya disini kita sudah punya beberapa artifak ya sudah punya beberapa dokumen. Ini kita akan buatkan repositorynya di github. Jadi supaya nanti masing-masing orang bisa berkolaborasi dan ikut berkontribusi membuat aplikasi ini bersama-sama. Oke saya bikin foldernya aplikasi training management kemudian saya bikin folder lagi UI mockup. Nah di dalamnya. Oke ini sudah kita save. Kemudian supaya dia mudah dilihat oleh orang lain yang tidak punya aplikasi pensil kita export. Nah kita export selection aja ya supaya dia lebih kecil ukuran filenya. Oke kita export menjadi pngfiles. Nah lokasi tujuan kita tentukan disini aja. Oke finish. Nah ini hasilnya bisa kita lihat. Ini ya daftar institusi ini dia seperti ini karena backgroundnya transparan jadi tidak terlihat apa-apa ya. Nah ini yang registrasi institusi. Oh kita ada revisi sedikit. Kita berikan box aja supaya dia tidak transparan. Nah seperti ini. Kita export ulang. Nah seperti ini. Oke. Nah seperti ini. Nah. Terima kasih. 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 Oke file-nya sudah masuk ke GitHub. Terima kasih. 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 Terima kasih.